Saudara donor konvalesan di Surabaya merupakan yang tertinggi di Indonesia hingga mencapai 4 ribuan kantong plasma. Sebelum menyumbangkan darah plasmanya, penyintas COVID-19 harus melalui proses screening untuk mengetahui apakah ada penyakit bawaan. Jika ada penyakit penyerta yang berbahaya, maka penyintas COVID-19 tidak diizinkan untuk mendonorkan darah plasmanya. Meski Surabaya tercatat sebagai kota dengan donor plasma tertinggi di Indonesia yang mencapai 4 ribu kantong plasma, namun masih dibutuhkan banyak lagi donor plasma untuk membantu pasien COVID-19. Diharapkan dengan sumbangan plasma konvalesan ini bisa membantu mempercepat penyembuhan pasien COVID-19. Karena kita masih butuh, dan Alhamdulillah Surabaya memang hari ini yang terbaik di Indonesia untuk donor plasma ini, stok kita lebih banyak daripada Jakarta. Tapi kita masih banyak harus berbagi, makanya kita galakkan ini pada semua warga Surabaya yang katanya Arak Surabaya Wani, ayo kita tunjukkan keberanian ini untuk berbagi, membantu saudara-saudara kita yang sekarang lagi dirawat untuk kena COVID-19 ini dengan mendonorkan plasmanya bagi yang penyintas. Terima kasih telah menonton!